hai oke selamat datang kembali di channel ini di video kali ini kita akan mengontrol WS2812B LED panel dengan mempergunakan NodeMCU dan aplikasi Blink nah WS2812B ini sebenarnya adalah sebuah chip pengontrol LED RGB dengan chip ini LED RGB bisa dikontrol dengan lebih mudah melalui program dan chip ini bisa dirangkai satu sama lain sehingga membentuk LED strip seperti ini nah kemudian walaupun dirangkai menjadi banyak chip ini memungkinkan kita untuk mengontrol masing-masing LED yang ada dalam rangkaian tersebut nah LED strip WS2812B ini ada beberapa macam juga kebetulan di depan saya sekarang ini yang ada ini adalah 60 mata per meter ada juga yang 144 144 mata per meter dan tentu ada yang waterproof dan non-waterproof nah kebetulan di sini yang saya yang ada ini adalah yang non-waterproof Oke seperti apa langkah dan coding dari apa namanya project kali ini Mari kita langsung saja ke Arduino IDE untuk melihat kodingnya terlebih dahulu Oke untuk coding atau program dari pengontrolan WS2812B ini melalui NodeMCU dengan aplikasi Blink pertama yang pertama yang kita perlukan adalah library-nya yaitu Blink library ini library ini saya akan taruh linknya di deskripsi dari video ini kemudian disini yang perlu diperhatikan adalah number of LED berapa jumlah LED yang akan kita kontrol disini karena tadi kita akan mengontrol 60 LED jadi saya isi di jadi saya isi 60 kemudian nah ini di autentic token dari Blink aplikasi Hai nah caranya nah untuk mendapatkan token ini ini seperti ini Oke untuk mendapatkan token dari Blink aplikasi pertama download aplikasinya di appstore kemudian bikin akun baru dengan memasukkan email dan password oke sudah memasukkan email dan password langsung create setelah itu klik new project kemudian bikin nama projectnya seperti disini saya bikin LED strip dan untuk boardnya kita menggunakan ISP 8266 dan klik tombol create nanti Authentic Key akan dikirim sesuai dengan email yang kita masukkan di username oke setelah itu bikinlah eh untuk pen tombol untuk kontrol LED strip di aplikasi Blink ini dengan mengetukkan kemudian klik tombol plus kemudian di bawahnya kita tambahkan tombol slider oke dan di di apa namanya di tombol zebra tadi pin yang kita pergunakan adalah P3 dan bawalah slide itu ke merge dan untuk tombol slider kita mempergunakan pin P2 virtual 2 kemudian angka kemudian angka ininya ganti ke 255 yaitu batas maksimal dari brightness LED strip oke ini aplikasi kita sudah jadi nah kemudian setelah mendapat token tokennya di copy ke sini dan SSID adalah nama WiFi dimana HP dan NodeMCU ISP8266 terkoneksi begitu juga passwordnya kemudian ini adalah pin D1 dimana data dari LED strip nanti akan terkoneksi oke saya rasa tidak ada lagi di coding ini mari kita compile terlebih dahulu oke sudah terkompil dan mari kita upload setelah pengkodingan tadi setelah pengkodingan tadi dan aplikasi pun apa namanya aplikasinya pun sudah kita setup di HP link apa namanya link aplikasinya saya upload di deskripsi dari video ini kemudian secara settingnya juga sudah dijelaskan sudah dijelaskan tadi sekarang mari kita rangkai apa namanya kabel dari LED strip ini dengan NodeMCU terus kita jumpa ya 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 Oke semua sudah terkoneksi Dan coding pun sudah masuk Apa namanya .mcu juga sudah kita coding tadi Dan di hp juga aplikasinya juga sudah kita setup Nah sekarang mari kita coba mengontrol dengan aplikasi ini Oke Belum terkoneksi Oke sudah Di aplikasi ini seperti kita menambahkan tombol slider ini tujuannya untuk mengontrol brightness Kemudian di lambang kuda ini kita bisa merubah warna dari LED strip ini Oke Oke saya rasa seperti itu Jangan lupa jaga kesehatan Selamat berkarya Selamat menikmati